Nasib pilu dialami Ato, warga Kampung Mekarjaya RT4 RW4 Desa Cikangpung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pria berusia 51 tahun tersebut terpaksa menghuni rumah reyot yang nyaris roboh bersama kedua anaknya yang masih berusia dini. Sudah sekitar 15 tahun Ato menempati gubuk peninggalan ayahnya itu. Di rumah itu Ato tinggal bersama dua anaknya yang masing-masing berusia 12 dan 10 tahun. Ato mengaku tidak mampu membangun rumah yang layak untuk dihuni bersama dua anaknya. Terlebih salah satu anaknya diketahui menderita kelainan ataupun hanya bisa pasrah. Penderitaannya kian bertambah jika datang musim hujan. Lantaran tidak ada tempat untuk tidur karena atapnya yang sudah bocor di sana-sini. Ato sendiri selama ini menggantungkan hidup sebagai petani di lahan orang. Terkadang ia juga menjadi kuli karena tak bisa jauh mengingat harus merawat kedua anaknya. Ato pun selama ini Ato baru mendapatkan satu kali bantuan dari BLT pemerintah berupa beras dan uang. Sementara itu mengenai istrinya Ato mengatakan perempuan yang memberinya dua anak itu pergi dari rumah bersama pria lain. Awalnya istrinya pamit pergi untuk bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi sekitar tahun 2016. Sang istri diketahui bekerja sekitar dua tahun di Arab Saudi. Dia sempat mendapatkan kabar bahwa istrinya akan pulang ke Indonesia. Namun sang istri ternyata pulang ke laki-laki lain meninggalkan Ato bersama dua orang anaknya. Ato tidak menyebutkan identitas istrinya yang tega pergi dengan lelaki lain itu. Dia hanya menyebut bahwa sang istri tinggal di daerah Bandung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.